Intro Akibat iguyur hujan dengan intensitas tinggi, tebing setinggi 15 meter longsor menutup badan jalan lingkar timur Bendunga Jati Gede di Desa Jemah, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu malam 14 Januari. Pembersihan material longsor langsung dilakukan malam hari dengan menggunakan alat berat. Diguyur hujan dengan intensitas lama, sebuah tebing longsor menutup jalan lingkar timur Bendunga Jati Gede kawasan Desa Jemah, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu malam 14 Januari 2023. Material longsor berupa tanah dan bebatuan menutup semua badan jalan hingga tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Mendapat laporan, anggota BPBD Sumedang langsung datang ke lokasi kejadian dan langsung melakukan asesmen bersama TNI Polri. Dari keterangan petugas akibat longsor tersebut, akses jalan dari Tomo Sumedang menuju Kertajati Majalengka sempat terputus dan lalu lintas pun dialihkan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, dan petugas langsung berkoordinasi dengan menurunkan alat berat guna membersihkan material longsor. Terjadi longsor di areal jalan lingkar timur, tepatnya sebelum Masjid Al-Kamil. Dari arah Jatinunggal dan atau sebaliknya pun, dari arah Jenging atau Tomo, untuk kendaraan tidak bisa melewati jalur lingkar timur. Dikarenakan material longsoran yang cukup besar dan tebal, ketinggian hingga kurang lebih 3 meter. Kemudian untuk lebar longsoran sendiri, kurang lebih ada 20 meter. Dan untuk penanganan sendiri, kami sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan kebetulan kami sudah bekerja sama dengan Porcovin Cam, TNI Polri, dan PBWS, Satuan Kerja Benduan Jatikide. Buasanya sekarang akan dilaksanakan pengurukan untuk pembukaan jalan sementara. Setelah menunggu sekitar 4 jam, alat berat bantuan dari Satker Bendunga Jatikide tiba di lokasi, dan langsung menyingkirkan material longsor yang menutupi jalan. Akses jalan kembali terbuka dan bisa dilalui kendaraan pada pukul 1 dini hari. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan.